Intro 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 Yo, Halo Shiros, Shiros, my best partner Oke guys, depan video kali ini Gue lagi solo ring lagi seperti biasa Dan kita langsung teruskan aja Semoga dapet temen yang bagus guys ya Amin, 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 amin dah Kita nge-share render dulu Dan kita band Ending Hero Haram Disini render gue turun guys Dari, eh jadi sekarang tuh 76,5 Anjir Ini gara-gara gue kebanyakan solo nih Makanya tuh tiap kita solo ring Kita harus doa dulu guys ya Semoga dapet temen yang bagus, amin Karena main asli dah Tapi ini kayaknya temennya bagus sih Kayaknya ya Tapi gue akuin guys, sekarang Eh musim ini tuh musim terburuk lah Bisa dibilang Karena musim ini tuh metanya sangat-sangat Menjingkelkan Kayak Ya gak masuk meta assassin lah gitu Tapi kalo misalnya kalian main di Legend atau main di Mythic Romawi Mythic Romawi ya Itu mungkin masih sama metanya Tapi kalo Kalian udah naik ke Glory Nah itu kayak Sekarang itu banyakan meta-meta jungler tank ya Tapi tenang guys, sekarang gue Akhir-akhirin udah lagi wind strike banget main Hayabusa ya Jadi gue udah mulai menemukan mood gue lah main Hayabusa lagi Jadi mantap Kita kebalikin Windred lah Tapi kita gak Tapi kita anti-anti Windred klasik guys ya Jadi Windred Hayabusa gue ini sebenernya Klasiknya cuma 100 match Eh gak sampe 100 match Mungkin 93 atau 96 gitu Gue lupa Ya selebihnya itu rank men Jadi aus aja ada yang bilang Windred klasik cuy Gak ada men Windred klasiknya dikit banget Cuma 90an gitu Selebihnya ranket ya temen-temen Dan ya kita usahakan lah musim ini Itu kita ngejar top global Dan kita balikin Windred sampai 77 lah 77 minimal ya Anjir jadi curhat gue, sorry guys Yo guys, sebelum kita masuk ke gameplaynya Gue mau promo sedikit guys ya Nah bagi kalian yang pengen top up diamond dan joki Aman, murah dan terpercaya Kalian bisa mampir ke IGnya Stand The West Store guys ya Nanti linknya gue taruh di deskripsi Oke guys, tanpa berlama-lama lagi Kita langsung gas kan aja Oke guys, disini musuhnya ada Franco, Sicilian, Lancelot, Irithel dan Chow ya Sedangkan di tim kita ada Hayabusa, Selena, Tamus, Brody dan Cyclops Asik disini kita lawannya Lancelot ya Lancelot itu agak seru lah Lawan Lancelot daripada meta-meta tank ini ya guys ya Tapi sekarang ada Meta Lancelot tank Oh tapi disini Lancelotnya gak pake milim janggol ya Ini bahaya nih Maksudnya kayak Kita bisa ngerusu janggol dia nanti Gue coba ya guys ya Kita akan coba buat ngambil-ngambil janggol dia lah Kayak Karena sekarang itu ibaratnya wajib Wajib banget pake milim janggol temen-temen Nah kita pake Yang ngunggu aja lah ya Sini ada Franco Tunggu, tunggu, tunggu Kita coba guys ya Ini Franco biasanya gak lewat sini biasanya Kayak seperti yang aman lah Kita dapet ini buff merahnya Perang gue baru nonggol ya Perang gue baru nonggol ya Telat open lu bro Eh bisa sih Itu dicicilin dulu sih Kita ratur aja Aduh Ini tuh hp gue kayak ngeframe gitu ya Kayak awal-awal selalu ngeframe kayak gitu guys Tiba-tiba Tiba-tiba Cuma gak apa-apa Santai disini kita udah berhasil dapet buff merahnya Kita doain dulu Baru cepet ya Eh kok gak ada suara kayak Enemy haslane gitu Atau Eh kok gak ada suaranya ya Ngeframe 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 Ini dia gak ada flicker nih Kita bisa Shield Shield Thank you Tuh gak ada suaranya kan Ini kena apa lagi Jadi sepi banget Kalo Kalo Lancelotnya Gak pake emblem jungle Itu kita harus main lebih Objective Eternal Ini gue masih ada retry Dan Ya kita cobalah buat ngambil buff biru dia Ya dapet Itu ya kalo Itu lah guys Kalo Gak pake emblem jungle Itu lu digitu Jadi kayak mau gak mau Ya pasti musuhnya dapet gitu Karena retry Retry Retrynya itu lebih gede guys Kalo misalnya pake emblem jungle ya Kebangin XP nya Cuman gak apa-apa Disini kita fokus Buat jadiin War X dulu ya temen-temen Ini kalo udah jadi War X baru enak lah Di bawah gak ada yang bisa digeng Di bawah gak ada yang bisa digeng Ini bisa card ya Ini gak masuk Oh udah deh Oh dia sprint Waduh udah udah Jangan dikejar Sprint itu Terlalu OP ya sprint Disini dia ada buff biru temen-temen Kita coba ambil lagi ya Tuh Itu sebelum menyentuh garis Kita udah bisa retry Wih Iya malah jadi kenal Hoke Pada gue niatnya cuma ngecicil lo Tengah sih makanya pake emblem jungle Jangan gak pake Kalo ketemu musuh yang bisa main Tengah tuh lebih diginiin Gitu nih Dan Itu bukan tergantung mekanik lagi ya Mau lu sejauh apa-apa Wih Sialan cowo nya Aduh gak dapet Gapapa santai Udah jadi War X disini kita Ganti Ini kita ganti rotasi ya temen-temen Jadi kita nanti rotasinya bakal ke atas Jadi ini kan kita mulai dari merah dulu Baru nanti biru Baru nanti kita roaming ke atas Karena turtle juga di atas Jadi gitu ya Kalian kalo mau ganti rotasi Ganking Itu kalian ganti dulu rotasi farmingnya Jadi Nanti kalian Sesuai jalur farming lah Gak gini Kalian ngerti gak sih Gampang lah ya Nah ini udah buff biru Baru kita geng lagi atasnya nih Uit Uit Ada orang gak di belakang gua Gak ada orang gua nya di imit ya Nah ini kita Menangin landing atas lagi nih Kalo ada yang ke atas Ini kita openin map nya Gak ada Gak ada yang ke atas Berarti brodinya ini free Free turret Noh ini ada nih Gak dapet lagi. Susah banget dapet kill asli. Gak apa-apa temen-temen. Yang penting kita main objektif cuy. Ini mesti kita dapetin lagi nih harusnya. Jadi pusing gue mau kemana? Kita cicil lain aja deh. Lensurutnya mana ya? Oh mati deh. Gue lupa loh. Waduh gak dapet kill lagi tuh. Dan gak ada suaranya gitu loh. Sepi banget ya. Gue merasa aneh gitu. Merasa hampah lagi sih ya. Gila tamusnya keren sih. Ini gue bantuin kasih shield turtle. Oke deh. Kita parah ngurutin lagi aja lah ya. Ini ketanda ya lansurutnya. Oke dapet. Gak apa-apa gak triple kill. Yang penting kita jangan mati disini ya temen-temen. Gue usahain gue gak ada mati di gameplay ini. Karena kematian itu. Sekal bakal epic comeback ya temen-temen. Gue cape banget kena epic comeback cuy. Asli. Biasa dulu-dulu gue yang selalu nge-comebackin gitu. Jadi mau gamenya kalah gue masih bisa comeback. Tapi kalo sekarang gue yang kena comeback mulu anjir gue bingung juga guys. Tamusnya gila sih. Gak ada suaranya asli ya. Nah ini kita udah menang objektif. Ini gue sering banget di posisi dulu-dulu ya guys ya. Dulu-dulu sebelum gue paham meta sekarang itu gue sering banget di posisi land slot itu. Jadi kayak kita gak bisa farming sama sekali. Jadi gini ya. Walaupun lu sejago apapun lu main. Mekanik lu setinggi apapun gitu. Tapi kalo lu gak bisa farming. Nah itu guys. Tetep gak bisa. Tetep lu bakal keliatannya cupu. Dicatet. Dicatet. Mau lu sejago apapun. Kalo gak bisa farming sama aja bro. Tunggu bro. Jangan ini jangan mati dulu. Disini syukur juga ya kita dapat temen yang bagus ya. Karena kita berdoa guys. Doa orang lustrek jadi denger Tuhan. Aduh gak sempet teleport kesana. Janganlah ya, kita kalo ulti gak bisa balik guys. Kalo ulti kita gak bisa balik. Gawain lagi dia. Winter. Anjir, gue hampir. Legendary dong, punya 7 kill. Mantap. Kepada kira-kira. Kita cobain lah ya. Yo menang, mantap. Wah gila men, men. Cakep banget lah ya menangnya. Ibaratnya perfect gameplay lah. Gana mati kan. Dan kita sesuai objektif. Kalian bisa liat, dia masih level 10 lanslotnya. Serangkan gue level 15, beda 5 level. Beda 5 level men, gila. Gimana gak tertekan banget tuh lanslotnya. Oke guys, terima kasih yang nonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika kalian suka ya temen-temen. Bantu juga share ke temen-temen kalian dan... See you in the next video, bye-bye. 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 Terima kasih.